Halo teman-teman kembali di channel holyboy kali ini gua ngasih tahu tutorial cara install mod du pedstuff di game GTA 5 kalian jadi mod ini adalah mod animasi yang bisa kita gunain untuk duduk ngopi ya main HP dan juga ngerokok guys jadi ini modnya keren banget bagi kalian yang suka bikin video sinematik ya bikin video sinematik tanpa harus keluar muncul mod menunya guys jadi ini tanpa mod menu tiba-tiba si orangnya nanti melakukan animasinya Oke jadi sebelum videonya dimulai jangan lupa tekan dulu tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang ya dan untuk tutorial installnya ada di akhir video langsung aja sekarang kita bakal review modnya terlebih dahulu guys nah nah ini bubar karena hujan aja ntar ya kita atur dulu supaya enggak bubar nih di weather ekstresan Oke nah sekarang sudah hujannya sudah reda nah disini langsung aja untuk mengaktifkan si modnya kalian pencet garis miring di 6 pad kalian ya jadi khusus untuk keyboardnya harus ada yang 6 pad tapi kalau misalkan enggak ada 6 padnya nanti ada tutorial untuk ganti si kayaknya guys nah pencet 6 pad garis piring nah ini kekurangannya si orang ini bakal jalan sendiri guys nih si karakter kita bakal jalan sendiri dan dia berhenti semau dia terus mengeluarkan animasi seperti ini guys nah jadi sayangnya kita nggak bisa ngontrol jalannya lokasinya atau tempat dia diemnya bakal di sebelah mana kita enggak tahu guys tiba-tiba dia eh diem dimana jalan kemana tadi gua juga udah coba tiba-tiba dia nyebrang ngejelas dan kita ini nggak bisa ngegerakin guys nih gua udah pencet kanan kiri ini kita nggak bisa ngerakin nah cuman kalau misalkan kita mau mematikan animasinya atau meng-offin animasinya kita pencet shift dan garis miring guys nah otomatis tuh shiroko nya dibuang dan sekarang kita bisa kontrol lagi secara manual nah ini udah bisa dikontrol secara manual ya karena kita coba lagi di sini untuk pencet lagi di sini ngeaktifinnya pencet kontrol dan garis miring nah balik lagi seperti ini untuk ganti animasinya kita bisa pencet lagi kontrol garis miring lagi seperti apa nih masinya nah ini animasi yang kedua adalah posisinya belas itu guys kita coba ke jalan belas sana nah biasanya beda tempat itu beda animasi gua juga masih bingung ini moto beda tempat beda animasi guys nih contohnya ya kita tadi kan di sana ngerokot terus nih sekarang kita coba di sini kontrol garis miring nah kalau untuk di tempat ini dia main HP guys jadi kalau untuk di tempat yang tadi kan dia ngerokot terus nih nah di tempat ini dia main HP dan kita tidak bisa mengontrol atau memilih animasi apa yang dia bakal lakukan guys cuman bisa dipindahin secara random kita pencet lagi kontrol garis miring apa yang terjadi nah dia masukin HPnya guys nah dia cuman pegang minuman saja seperti ini jadi ngopi ngopi di pinggir jalan ya guys ya Nah jadi kekurangan dari bot ini ya seperti yang tadi gua sudah bilang kita tidak bisa kontrol jalannya seperti apa posisinya seperti apa dan animasinya seperti apa jadi kita harus mengikuti mod ini aja guys Oke Oke selanjutnya kita coba duduk guys kita coba duduk nih kita harus cari dulu sih kursinya atau si tempat duduknya nih kebetulan gua ada di tempat coffee shop langsung ceritanya kita bakal duduk di daerah sini langsung aja pencet kontrol dan garis miring 6 pet Oh dia pindah sini guys kita pencet lagi kontrol garis miring 6 pet Masih berdiri ya Nah ini untuk duduk kita pencet garis miring aja tanpa kontrol kecoba nah ini dia jalan sendiri kita nggak bisa atur guys tetep gas dia nggak mau duduk coba lagi nih 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 ya kayaknya ini gara-gara banyak orang guys penuh sini ini nih suruh mereka pergi dulu guys pergi-pergi-pergi-pergi kita tes lupa gini pergi Woi nah ya ini mereka sudah pada pergi semua dan kita sekarang cobain modnya lagi guys kita deketin si kursi Aduh ketendang anjar in kursinya lalu pencet garis miring di nam pet dan apa yang terjadi nah ini dia dia duduk tapi jadi pindah kasih kesini guys nah ini dia dia bisa duduk santai sambil ngopi guys kita nggak bisa gerakin kita pencet lagi disini kontrol garis miring apa yang jadi nah pindah posisi sebelah sini kontrol garis miring lagi ah dia pindah kesini jadi animasinya itu random guys untuk mematikan shift garis miring Oke seperti itu dan kalau gua lihat di channelnya orang lain itu mod ini bisa sampai tiduran di pantai gas berjemur sekarang kita cobain aja ya kita pergi ke pantai apakah bisa atau tidak kita cobain pantai yang disini aja guys yang paling banyak orangnya nih langsung kita teleport kesana ya guys ya di sini nggak ada tenda-tendanya gitu cuman karpet gini doang Coba kita pencet garis miring dan kayaknya dia cari kursi guys bingung kan kontrol garis miring coba nah ini dia bener dia bisa berjemur guys dia bisa berjemur di bawah sinar matahari tapi ini nggak kelihatan nah ini dia dia bisa berjemur di pantai jadi animasi ini bisa bisa digunakan untuk berjemur di pantai guys ya lumayan keren lah ya jadi kita bisa bikin video sinematik di pantai juga jadi kepake guys nah seperti ini mantep ya kita coba lagi kontrol garis miring animasinya apalagi terjun bangsat ini ngebug guys masuk kedalam kita pencet lagi coba apakah bisa bisa berjemur lagi disini pencet garis miring aja nah ini dia guys Waduh berjemur guys keren 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 jadi kita bisa berjemur di pantai kayak gini nih ya orang lain pada nggak pakai baju guys kita pakai baju lengkap hanya kayak gini tolong eh animasi apalagi nah dia mulai jalan nih kita tidak bisa ngontrol nah dia mau ngapain apakah kamu di duduk di pantai Aya bener yang pengen di sebelah cewek guys Iya hahaha malu-maluin seri-sori Pak seri Pak seri Pak lihat kan dimarahin kan sama pacarnya aja seri-seri 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 Oke kayaknya Hai telur dulu dulu kayaknya segitu aja dulu ya dari gua kita langsung aja ke tutorialnya let's go Oke jadi yang pertama kalian tinggal klik link ini dulu ya ntar gua cantumin link ini di deskripsi silahkan kalian download ini namanya modu padstuff ya ini adalah mod animasi yang bisa kita gunain di game GTA 5 yang tadi gua udah jelasin Oke nah disini untuk requirement yang harus kalian penuhi yaitu seribu Vibu V.net dan native UI itu disesuaikan dengan versi GTA 5 kalian ya Nah langsung aja disini setelah beres persyaratannya bisa kalian download modenya dan setelah kalian download bakal ada satu file seperti ini jadi untuk cari installnya gampang banget guys tinggal kalian buka directory GTA 5 kalian nah direktori GTA 5 kalian ini adalah tempat kalian menyimpan file file dari GTA 5 ya langsung aja kita buka modnya nah disini ada dua file langsung bisa kalian di drag-and-drop ke directory GTA 5 dan di replace karena gua udah ya jadi gua replace tulisannya oke di sini bisa kita close dan untuk ngeganti si key-nya karena mod ini membutuhkan keyboard 6 pad ya kalau kalian yang punya laptop yang pakai laptop pastikan nggak ada 6 padnya jadi kalian harus harus merubah si settingannya atau si key-nya guys disini nih dupe stuff yang ini konfigurasi setting kalian tinggal buka disini dan disini untuk pencetan originalnya ya 6 pad garis miring ini shift dan kontrol nah karena enggak ada 6 pad garis miring ini jadi kalian bisa langsung berubah aja guys nah disini ini kita bisa buka linknya ini udah ada kalian tinggal copy link ini nanti kalian paste di Google Chrome atau di Mozilla ya nanti bakal seperti ini dan untuk aslinya itu ada di mana tadi 1617 apa tuh kodenya 1617 shift dan kontrol nih kayak gini kan shift dan kontrol nah tapi kalau misalkan kalian nggak ada 6 pad ini ya jadi kalian harus ganti si 101 ini 101 ini adalah nah ini dia nih nah ini 101 ini kalian bisa ganti kalau misalkan nggak ada 6 pad jadi misalkan kalian pengen ganti jadi L atau jadi J ya kalian tinggal ganti jadi 74 kalian tinggal buka ini terus ganti misalkan disini jadi 74 seperti ini setelah kalian diganti lalu kalian klik file dan klik save seperti itu dan nanti otomatis cara ngeaktifin si modnya pencet huruf J oke kayaknya segitu aja dulu ya cara install mod do bad stuff jangan lupa like comment subscribe bye 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 bye